Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya lanjutkan, karena fasal 5 saya tidak bisa selesaikan. Saya janji sama jemaat untuk bisa menyampaikannya di saat eduh. Satu Thessalonica, fasal yang kelima, ayat yang ke-12 sampai ke-15. Di Alkitab kita, yang kita pegang ini, Lembaga Alkitab Indonesia. Judulnya Nasihat-Nasihat. Saya kasih judul yang sama untuk saat eduh. Nasihat-Nasihat, babak satu atau part one. Nanti hari Sabtu, usahakan untuk tetap ikut live-nya, itu part two. Saya pernah sekali, waktu ada waktu senggang, saya coba cek semua judul-judul itu. Karena saya kan nggak punya master plan-nya. Selama berapa tahun nih, kita saat eduh dua tahun lebih, menuju tiga. Saya nggak punya semua judulnya. Tapi kalau saya beber satu persatu, saya lihat overview ini, lalu temanya itu, dan berikut-berikutnya. Kayaknya Tuhan itu mastermind-nya ya, masterbuilder. Ya itu sudah punya blueprint-nya. Kira-kira apa ya kurikulum ini? Kenapa Tuhan Yesus buat begitu? Tuhan mau membentuk sesuatu di dalam hidupku dan hidupku. Kalau kita lihat semuanya itu, itu semuanya berseri ternyata selama dua tahun setengah atau berapa ini sekarang. Itu tuntunan roh kudus setapak demi setapak, tapi saya curiga, curiga yang indah, Tuhan punya rencana besar untuk setiap kita. Itu kurikulum satu persatu nggak ada yang luput. Jadi jangan luputkan, nggak ada firman yang kadaluarsa. Kalau kita menoleh lagi ke belakang, kalau yang baru ikut setengah tahun ini, ikuti dari yang perdana. Saya sayangkan yang episode pertama itu kita nggak kerekam, karena nggak sangka. Ini semua kejadiannya bukan terencana manusia. Tapi dari episode 2 dan berikutnya itu semua ada. Dengarkan, saya percaya itu membentuk seluruh rancangan Bapak dalam kehidupan kita. The total man. Manusia secara utuh. Saya tambahkan hari ini nasihat-nasihat part 1 atau babak 1 nanti, setu part 2. Jangan ketinggalan. Please ambil catatan, kita sekarang kan baca dulu nasihat-nasihat 1 Thessalonica fase 5, ayat 12 sampai 15 pembahasan kita yang sekarang. Saya baca dulu ya. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras diantara kamu, yang memimpin kamu. Dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kami sungguh-sungguh menjunjung mereka, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap semua. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Nah, terletak nasihat-nasihat Tuhan di dalam perikup firman ini yang kita bahas. Dan di dalam setiap nasihat itu terletak kemenangan kita, sadari enggak? Nasihat-nasihat Tuhan kedengaran sederhana, tapi di baliknya itu ada mujizat. Di baliknya ada berkat. Saya enggak mengajarkan kepada kita untuk motivasi berkat, bukan. Tapi kita harus beriman percaya kalau Tuhan memberi nasihat, ujungnya itu ada rancangan indah. Di dalam setiap butir-butir nasihat, kalau itu keluar dari firman Allah, keluar dari hati Bapak, ujungnya kemenangan. Turuti aja. Kalau Tuhan bilang AA, Tuhan bilang BB, Tuhan bilang ya-ya, tidak-tidak, jangan ambil area abu-abu tengah di situ permainan setan. Kalau Tuhan bilang sesuatu itu enggak perlu seorang jenius untuk mengartikan. Kalau Tuhan berkata kasihi, kasihilah. Kalau Tuhan bilang bersyukur, bersyukurlah. Kalau Tuhan bilang tetap percaya, tetap percaya atau tetap berdoa. Ujungnya itu indah, just trust him, he never lies. Dia enggak pernah berbohong, enggak pernah berdusta, percaya saja. Dan ayat 12 ini bicara tentang hubungan kita di dalam gereja. Setiap orang Kristen mesti bergereja. Apapun gerejanya, asal mengajarkan firman, tetaplah bergereja. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Masuklah di sini ke pemimpinan rohani. Enggak boleh ada domba liar. Kita semua pasti suatu hari diberi kesempatan untuk memimpin, sesuai kapasitas talenta 1, 2, 5. Satu talenta, dua talenta, lima talenta. Kalau memang bukan panggilan Tuhan, kita enggak usah paksakan. Ada orang dipanggil jadi pengusaha, ada dipanggil jadi pendeta, tapi semua kita punya kerohanian. Cepat lambat kita semua pasti akan masuk terlibat di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Tuhan ini bukan hanya Tuhan saja ada di dalamnya, tapi ini juga kerajaan manusia, di mana Tuhan punya anak-anak. Doa kita pun majemuk. Tuhannya si tunggal. Bapak kami di dalam sorga. Tapi menyebut diri sendiri kami, bukan Bapak saya dalam sorga. Berarti kita itu terhubung. Selain kita lahir itu manusia makhluk sosial, apalagi waktu lahir baru, roh kudus itu roh persekutuan. Di mana dia tidak pernah berhenti sampai menyelamatkan kita, dia akan menuntun kita kepada saudara seiman. Jadi kita semua itu utusan ke dalam hidup orang lain, dan selalu ada utusan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan salah satu utusan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah pemimpin-pemimpin rohani kita. Suatu hari kita giliran memimpin, tapi setiap kita juga dipimpin. Kami minta kepadamu, kata Paulus, kepada satu jemaat yang baru dirintis. Paulus disitu tiga akhir pekan atau tiga sahabat saja. Tidak lama setelah itu, Paulus terusir keluar karena musuh-musuh Injil. Paulus itu seperti ibu yang baru melahirkan anak, dia concern, dia terbeban. Dia ingin supaya jemaat Thessalonica tidak mundur atau kembali ke kehidupan lama. Karena itu Paulus berkata, kalian perlu berada di bawah tudung atau payung rohani. Disitulah Paulus mendirikan gereja, tidak hanya memberitakan Injil, he planted a church, sebuah gereja lokal. Kami meminta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu. Masuklah pemimpin rohani, yaitu orang-orang yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Ini apalagi kalau bukan pengembalaan. Tapi saya coba jelaskan dan saya coba untuk breakdown ya, saya coba untuk pilah-pilah kata demi kata. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati. Menghormati siapa? Pemimpin rohani. Kata menghormati di situ itu punya arti tiga. Satu, pertama-tama kita harus kenali dulu siapa pemimpin rohani kita. Orang yang Tuhan tempatkan di atas kita itu bukan kebetulan, itu semua baik perencanaan. Jadi hari ini kalau kita ditempatkan di bawah siapa, atau kita ditempatkan di atas siapa, itu semua adalah amanah. Nah kita harus kenali terlebih dahulu, menghormati itu enggak bisa terjadi kalau kita belum terlebih dahulu mengenali. Makanya dalam bahasa Inggrisnya, recognize first. Then respect. Kita harus recognize dulu, ada sesuatu yang enggak bisa dipalsukan, yaitu karisma atau wibawa rohani, enggak bisa dipalsukan. Tetapi karisma saja enggak cukup ya, kalau orang berkarisma lalu kita sungkan tapi enggak punya karakter ya, tetap menurut saya bukanlah kepemimpinan yang dari Tuhan. Karena itu di sini pertama-tama kita harus recognize our leaders. Kita harus bisa mengenali, lalu habis itu mengasihi, dan menghormati. Enggak di sini sih, tapi di surat yang lain, di perjanjian baru ditulis, hendaklah kalau kita itu follow, kita follow well, jangan sampai membuat pemimpin kita itu memimpin kita dengan kelukesah, karena itu kerugian bagimu, itu enggak menguntungkan. Tapi biarkan mereka memimpinmu dengan sukacita. Menghormati itu, itu artinya pertama-tama mengenali, mengasihi, dan menghargai. Tapi itu dari sisi yang followernya kan? Nah, dari sisi leader pemimpinnya gimana? Oh, Tuhan itu adil, Tuhan itu bijaksana. Enggak ada yang bisa salah guna kuasa. Makanya itu, saya ulang lagi, kami minta kepadamu, kata Paulus, kepada baby-baby rohani, bayi rohani Thessalonica ini, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang, ini dia kriteria kepemimpinan, mereka yang bekerja keras di antara kamu. Kepemimpinan itu bukan titelnya, tapi mereka dinilai dari kerja keras mereka. Kepemimpinan itu bukan posisi dulu, tetapi fungsi. Titel oke sih, selama menjalankan fungsinya. Karena itu tidak diizinkan ada pemimpin yang gila hormat. Kita bukan pemilik umat. Jadi, mereka punya devotion, mereka punya dedikasi, komitmen, mereka punya pengagungan, penyanjungan, itu bukan untuk kita. Tapi untuk Tuhan, kitalah nilai tambah. Nilai tambah dalam hidup mereka, untuk mengajari mereka jalan-jalan Tuhan, lewat terlebih dahulu teladan. Yaitu pemimpin yang, mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu. Saya garis bawahi di Alkitab saya ya, kalimat ini begini, yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu. Saya ulang. Yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu. Pemimpin itu bukan bos. Justru pemimpin itu kerjanya lebih keras daripada orang-orang yang dipimpin. Makanya dia bisa ajari sesuatu. Karena aku sudah ada di situ dulu sebelum kamu. Makanya saya bisa mengajarkan sesuatu kepadamu. Jadi saya garis bawahi di Alkitab saya, yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu. Seperti kata-kata Yesus. Yang menjadi pelayan, itu jadi pemimpin. Yang melayani, itu yang memimpin. Siapa yang terbesar di antara kamu, kalau bukan mereka yang melayani dulu. Sekarang, Paulus tambahkan. Bukan hanya rendah hati, tapi juga fungsi. Dan bukan hanya fungsi, tapi diligence dan kerajinan. Yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu. Berarti di dalam dunia kekristenan dan gereja. Tidak diizinkan boleh ada a lazy leader. Tidak boleh ada orang, tidak boleh ada pemimpin yang malas. Tidak diizinkan dalam dunia Tuhan an absent or a lazy pastor. Bahkan seorang pendeta gembala yang absent atau yang malas. Tidak boleh. Kita tidak ditempatkan di kursi Musa untuk memerintah. Kita ditaruh di kursi Musa untuk bekerja. Untuk melayani Tuhan. Kita harus hormati. Bahkan, tidak usah dibuka ya saya hafal kok. Satu Timotius 5 ayat 17, Paulus memberi kriteria. Dari antara kepemimpinan itu, seperti apa honor yang diberikan? Dia berkata, di suratnya kepada Timotius, penatua-penatua yang baik kepemimpinannya harus dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jeripayah berkotba dan mengajar. khususnya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab atas the word of God atau firman Tuhan. Doktrin kehidupan firman dan kehidupan doa. Itu lebih berat daripada yang dikira, karena bukan physical muscle yang dibutuhkan. Seperti orang bercocok tanam, seperti orang mencangkul sawah, ada orang pernah berkata begini, saya gak tahu benar apa gak sih secara ilmiah. Tapi kata orang kalau berkotba itu lebih berat dari mencangkul sawah. Bukan secara fisiknya, tetapi secara mentalnya. Karena itu kita mesti harus doakan, pemimpin-pemimpin kita, meskipun mereka hanyalah manusia, kita harus saling mendukung, kita saling membutuhkan. Kerajaan Allah tidak bisa dididikan di atas muka bumi hanya lewat kotba. Tetapi kita semua harus bersatu segala sisi karunia, segala sisi talenta. Namun demikian, Tuhan itu memisahkan pelayanan firman dan doa di kalangan para rasul yang meninggalkan meja. Karena Tuhan memakai kotba untuk menyelamatkan 3.000 lewat firman Tuhan di kitab kejadian, dan jadilah terang, the spoken word, sesuatu terjadi. Mari kita berdoa supaya firman Tuhan diberitakan sampai ujung dunia. Sehingga seluruh Yerusalem penuh kemuliaannya setelah para rasul meninggalkan meja untuk khusus dan fokus di situ. Let's pray for our pastors. Let's pray for all good preachers. Untuk pengkorba-pengkorba, untuk para gembala-gembala. Saya kasih satu lagi tips di sini tentang hubungan dengan pemimpin rohani. Jikalau ada di antara Anda yang tidak bisa respect dengan lidernya, maka opsi nomor satu adalah berlututlah di hadirat Tuhan dan minta hatimu diubah. Jikalau itu tetap tidak mempan, berarti ada sesuatu yang objektif keberatan, lebih baik Anda pergi dan menempatkan diri secara bertanggung jawab di bawah kepemimpinan lewat doa dan minta tuntunan roh kudus, taruh dirimu di bawah pemimpin yang memang bisa Anda honor dan hormati. Itulah sebabnya di dalam dunia gereja ada yang namanya orang yang pindah gereja. Dan itu fair juga saya berkata sebagai penginjil sekarang, bukan sebagai gembala saja, saya sebagai penginjil, pemberitaan injil, pengajar firman as a teacher tuh waktu saat itu seperti ini, saya harus menjelaskan bahwa itu harus fair dua sisi. Jikalau ada domba yang Tuhan percayakan pada kami dan kami tidak bisa menumbuhkan meskipun Tuhan yang memberi pertumbuhan. Lebih baik doa domba-domba itu pergi. Dan semoga menemukan tempat yang tepat, tapi jangan sampai jadi pelarian sebab kita bisa lari dari satu gereja ke satu gereja seperti beberapa orang yang pandai lari dari masalah, kemanapun di-hair sama Tuhan, diulangi ujiannya, sampai dia lulus, mau pergi ke seribu satu gereja juga selalu masalah yang sama. Bukan soal gereja saja, jikalau misalkan orang itu gak jujur soal uang di dalam dunia kerjanya, mau kerjaan apapun besar-kecil, ujungnya kecentoknya di soal duit, pasti ujungnya di sana dia jatuh. Jangan lari please. Tapi kalau memang itu sudah jalan buntu, then I think you must pray. Berdoa kalau memang ada sebuah keberatan dan gak bisa, itu berarti bagi saya sih, secara pribadi, itu berarti domba pergi atau domba datang. Doa sungguhan, jangan main-main soal gereja, karena gereja itu gedung rohani yang penting bagi kehidupan kita dan anak cucu kita suatu hari. Ayat 13, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka, because of their work, bukan of their title, because of their work, karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain, kok tiba-tiba nyempal sendiri ya, hidup damai itu gimana? Ini maksudnya, damai dalam hubungan gereja ninya, itu harus damai. Banyak orang-orang Kristen yang hari ini trauma dengan gereja. Saya rasa itu juga gak dibenarkan. Yang membuat mereka trauma bisa aja salah. Tetapi untuk jadi trauma, itu juga salah sendiri. Kita semua masing-masing itu berdiri sendiri nanti, di tahta putih. Masing-masing memberi pertanggung jawaban, gak bisa tuding. Adam gak bisa berkata, Hawa yang kasih buah. Loh, kamu juga ngambil kok. Hendaknya masing-masing kita selalu evaluasi, introspeksi, pribadi lepas pribadi. Jangan salahkan orang, respon hati kita itu adalah tanggung jawab kita secara pribadi. Itulah sebabnya Alkitab dikatakan, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain itu, bicara tentang, pastikan spiritual relationship itu diusahakan dengan benar. Bahkan ketika kita disalahi pun, kita punya respon. Tidak gegabah, tidak main, emosi, jangan sentimental. kalau kita itu mau membuat keputusan itu harus dengan kepala dingin. Hampir salah ngomong kelapa dingin. Kepala dingin, harus dengan kepala dingin. Makanya itu masuk ke ruang doa dulu, kalau lagi emosian. Kalau lagi emosi, jangan buat keputusan. Masuk ke ruang doa. Gak cukup tuh, minta doa sama beberapa saudara seiman yang mungkin bisa lebih objektif. Kalau ada orang kepahitan, jangan kita itu ngobrolnya sama orang kepahitan. Nanti besi menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Dalam hal ini manusia menyesatkan manusia. Kalau Anda kepahitan, dan punya kecenderungan ke sana, sedang dicobai ke situ, carilah orang yang kemanisan. Orang-orang yang bijaksana. Tuhan masih punya orang-orang majus kok sekelilingmu. Minta nasihat. Tidak boleh ada orang yang kepahitan, hidup harus damai sejahtera. Tidak boleh ada orang yang trauma, karena Tuhan punya rencana. Tuhan gak selesai, dan Tuhan tidak menceraikan gereja, mana ada ayatnya mempelai pria, yaitu Kristus menceraikan mempelai wanitanya. Sekalipun tidak sempurna, masih terus dimandikan, supaya tidak ada kerut, supaya tidak ada cacat, tidak ada celah. Tetapi, meskipun demikian di Ephesus dikatakan, Tuhan tetap setia kepada umatnya. Ayat 14, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegorlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Wow, ayat 14 ini kami juga menasihati kamu, siap-siap dinasihati sama roh kudus lewat Paulus, dan lewat firman yang dibagikan sekarang. Berikut adalah tips, bagaimana caranya berurusan dengan orang-orang sulit, atau orang-orang sukar dalam hidupmu. Jangan jadi makhluk kepahitan, jangan punya mentalitas korban. Kita diberi tips kok, ada nasihat dari Kristus, bagaimana sih caranya kita itu bisa menangani orang-orang yang sukar di hidup kita, orang-orang yang sulit di hidup ini. Jangan-jangan, kitalah orang sulitnya. Ya nggak apa-apa sih, pokoknya pedang ini bermata dua, kena kiri, kena kanan-kanan. Jangan selalu tuding orang, kalau kita tuding orang itu selalu ada, paling minimal tiga jari lain itu tuding sendiri. Mari kita terlebih dahulu berubah, baru mengubah orang lain, supaya jangan sampai di kita ini ada satu, di mata kita hanya ada satu duri, di mata orang ada satu duri, kita bisa kelihatan, di mata sendiri ada satu balok nggak kelihatan. Keluarkan dulu balok dari mata kita, baru kita bisa mengeluarkan duri di mata orang lain. Kami juga menasihati kamu, demikianlah berikut ini tipsnya. Saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertip. Yang pertama, hidup tidak tertip itu apa sih? Paulus ini kan continue, ini kan kelanjutan dari suratnya, kalau kita baca di fasal 4, ayat 11 dan 12, nggak usah dibuka, sama di satu Thessalonica, Paulus berkata gini, anggaplah itu sebagai sebuah kebanggaan lah, kehormatan lah untuk bisa hidup tenang, urusi perkara persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja keras dengan tangan. Nah itu tertip namanya. Orang yang tidak kepo sama orang lain, orang yang mengurusi pertumbuhan rohaninya, dan sesuai dengan jalur atau line of duty, sesuai dengan jalur dinasnya, baik pelayanan itu pun dinas dari Tuhan, dia take care orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nggak usah kita itu campuri talenta orang, kalau talentamu satu, tanggung jawab dengan itu. Kalau dua, jangan dikurangi, tanggung jawab lah dua. Kalau lima, lakukan bagianmu, tidak usah menghina yang satu atau dua, nggak usah minder kalau lihat orang yang punya lebih. Orang yang begitu itu anggaplah sebagai kehormatan, kebanggaan untuk hidup tenang. Hidup tenang itu bukan berarti nggak berbuat sesuatu. Hidup tenang itu fokus, konsentrasi. Itu tertip namanya. Supaya bekerja keras dengan tangan, kerjakan bagianmu. Sebelum kita urusi bagian orang lain. Kalau nanti kita urusi bagian orang lain, karena kita berhasil urusi bagian kita, mereka minta tolong sama kita. Bukan karena kita itu suka busy body, atau mencampuri, urusi persoalan-persoalanmu sendiri, persoalan kita ada. Setelah kita menang, kita bisa jadi lebih dari pemenang. Itu yang disebut orang yang tertip. Hidupmu tertip nggak? Nah, kata tidak tertip di sini itu, sebenarnya artinya unruly. Orang yang seenaknya sendiri. Atau, Anda pernah lihat nggak kulkas atau apalah? Ada tulisannya out of order. Artinya rusak. Nah, kata hidup tidak tertip di sini itu, artinya out of order. Hidup orang itu, fine-fine saja kelihatannya. Tapi rusak. Karena dia punya selera, hanyalah berdebat ria, ayo kita ngafe sama-sama, ngobrol tentang ini. Sukanya hanyalah, gosip cerita. Tapi tidak ada sesuatu yang dihasilkan dari orang itu, nggak ada buah-buah kebenaran, buah-buah pertobatan. Tidak ada buah hasil yang bisa dirasakan oleh dirinya, maupun orang lain yang sifatnya positif, semua yang benar, semua yang mulia, apa yang patut untuk dipuji. Hidup dengan tidak tertip. Kalau kita sendiri sudah tertip, kita gampang melihat orang yang kurang tertip. Dengan orang seperti itu, Tuhan bilang, melalui Paulus, sabarlah sama mereka dulu, kasih masukkan. Kalau perlu, berikan tegoran. Nah, disinilah masuk yang namanya kepemimpinan rohani pelan-pelan. Kepemimpinan rohani adalah di ayat sebelumnya tadi yang kita baca, orang yang bukan hanya orang yang memimpinmu, tapi orang yang menegurmu. Menegur di situ, di ayat sebelumnya, itu punya arti kata, bukan hanya sekedar menegur, bahkan bukan menegur dengan kasar. Kata menegur yang Paulus pakai di sini, itu artinya menegur dengan tonasi yang fatherly, atau big brotherly. Sangat meng, tidak tahu ini bahasa Indonesia benar, mengkokoi. Menegurnya itu mengkokoi. Ya, kayak kokoh, kayak kokoh, bukan kokoh, 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 kokoh gitu ya. Kakak, mengkakai, membapai begitu. Gak perlu kita ngaku-ngaku, suruh orang lain panggil kita papa atau apa, gak perlulah. Tapi pembapaan itu terjadi sebagai fungsi, bukan sebagai titolnya. As long as you do that, you reflect the heavenly father. Saat kita lakukan itu, cukup puas kita itu, hanyalah memantulkan sinar daripada Bapak di sorga seperti bulan, memantulkan matahari. Lalu ada kata di sini, hiburlah mereka yang tawar hati. Look at that. Bedanya orang yang tawar hati, dengan berikutnya, belalah mereka yang lemah apa? Kalau tawar hati itu, orangnya bisa, cuma kecut hatinya. Ini yang disebut dengan people who are small-souled. Jiwanya itu kecil, jiwanya itu kerdil. Atau bahasa Inggrisnya faint-hearted. Hatinya itu pingsan. Orang seperti ini itu nggak perlu dibantu sebenarnya. Dia bisa, cuma dia nggak percaya diri. Hiburlah mereka yang tawar hati. Ini bukan hiburan entertainment. Hiburlah mereka yang tawar hati itu adalah mintalah Tuhan memakai hidupmu untuk berdampak bagi orang itu. Karena kita, orang itu lebih pede, lebih percaya diri. Ada orang tertentu yang suka menjatuhkan semangat orang lain. Ada orang tertentu yang suka membunuh karakter orang. Dekat orang kayak begitu, orang yang berani pun, orang yang percaya diri pun, jadi tertuduh. Tapi semoga kita adalah tipe orang yang, kalau orang-orang yang demikian, yaitu mereka yang tawar hati dekat sama kita, dapat encouragement, dapat hiburan, dapat kekuatan. Oh iya, aku bisa ya? Bisa, kamu bisa. Kita nggak asal bicara, tapi kita bicara punya fondasi karena kita kenal orang itu dan kita berdoa untuk dia. Kamu pasti mampu. Hiburlah mereka yang tawar hati itu, they only need a little nudge from behind, a little push. Orang seperti ini cuma perlu di push, didorong sedikit, seperti pintu ada tulisannya push, itu berarti dorong, pull, itu tarik. Push, dikit aja jadi orang begini. Cuma mereka membutuhkan seorang malaikat tanpa sayap yang diutus Tuhan dalam kehidupan mereka yang memberitahu, you can do it. I can do all things through Christ who gives me strength. Aku dapat melakukan segala perkara dalam dia yang memberiku kekuatan. dibutuhkan ada satu agen Tuhan yang memberi orang itu dalam spiritnya sebuah kepastian. Maukah Anda hari ini jadi encouragement atau jadi push itu dalam kehidupan seseorang yang satu langkah kurang masuk ke rencana Tuhan? Atau kita jadi orang yang menjatuhkan alias batu sandungan? Kita batu tumpuan, boom! Atau batu sandungan, bluk! Saya mau jadi batu loncatan seseorang. Orang yang lemah, orang yang panik, tenang. Karena bicara sama saya atau gak perlu bicara bahkan. Mereka punya keberanian. Jadilah orang begitu. Rindukan untuk dipakai demikian. Tapi yang berikutnya ini mereka belalah mereka yang lemah. Gak cukup. Hanya diberi push saja. Karena orang yang lemah di sini ini disebut orang yang ini disebut orang yang weak atau unable. Orang yang unable. Ini orang yang tidak mampu. Bukan hanya bicara soal ekonomi, bisa apa saja atau apapun. Belalah mereka yang lemah, gak cukup memberikan kata-kata dorongan. Orang seperti ini butuh bantuan. Jangan dimarahi. Karena mereka memang gak bisa. Yang gini beda dengan yang tawar hati. Tawar hati itu mampu tapi gak berani. Kalau orang yang lemah ini maupun gak mampu. Mungkin IQ tidak sampai ke situ. Jangan dibodoh-bodohin. Bantu dia. Dia gak butuh orang ceramahin dia. Dia butuh orang tunjukkan caranya gimana. Gak semua orang sebrilian otak. Beberapa orang diantara kita. Ada orang itu gak bisa mikirin sendiri dari sini ke sini itu pasalnya gimana keluarnya. Kita sih gampang. Dia itu gak ngerti. Apalagi yang kurikulum dulu sekolahnya hanya hafalan. Tidak pernah solusi. Ada orang tertentu yang memang gak mampu angkat barang berat. Jangan izinkan yang perempuan jalan sendiri angkat barang-barang belanjaan dari supermarketnya padahal semua yang nikmati sekeluarga. Kalau ada cowoknya, angkatin. Dia mau. Tapi yang gak mampu, angkatin. Jadi yang disebut belalah mereka yang lemah bukan hanya hiburlah, tapi bela. Ini berarti to the weak kepada orang yang lemah. Belajar belas kasihan. Jangan hakimi mereka. Gitu aja gak bisa. Nanti kalau Tuhan hakimi kita juga sama. Gitu aja kamu juga gak bisa. Karena setiap kita pasti ditemukan sesuatu yang kita gak bisa. Karena kita semua ini hanyalah makhluk lemah, hai manusia. Coba lihat tipe-tipe orang. Sebuah tips dari Paulus gimana caranya kita itu memperlakukan orang yang beda-beda. Tapi terutama setelah kita diberitahukan hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang unable atau weak atau yang lemah. Terutama sabarlah terhadap semua orang tipe-tipe di atas ABC itu. sabar ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi jangan suka untuk balas dendam. Terakhir kata-kata ini di ayat 15. Beri kesempatan dan ruang untuk penghakiman Tuhan. Kasih chance untuk Tuhan itu take on our side. Untuk Tuhan itu ngambil keputusan daulat. Aku mau memihak ke orang itu. Kalau kita balas dikit-dikit balas, Tuhan malas untuk membelamu. Kasih kesempatan untuk Tuhan berkata Aku mau berdiri di samping orang ini. Mau apa? Biar Tuhan berkata demikian kepada musuh-musuh kita jikalau hati kita benar di hadapannya. Selalu pikirkan apa yang terbaik untuk semua orang. Oke? Saya kasih tiga poin sederhana untuk Anda catat dari nasihat-nasihat ini. Aduh masih banyak yang mau saya bahas tapi mungkin bukan mungkin pasti hari Sabtu ada masih banyak yang harus dikontinue dilanjutkan dalam pewahyuan tapi sekian untuk yang saat terduh sekarang. Nanti kita lanjutkan. Tapi tuliskan tiga summary atau tiga rangkuman dari semua tadi kata-kata hikmat saya coba untuk bisa singkat memberikan versi singkat. satu hormatilah pemimpin-pemimpin kita di gereja. Dua mintalah Tuhan memakai hidup kita. Tiga sabarlah sebab tidak ada orang yang sempurna. Oh satu lagi sebelum kita selesai ya kasih saya satu menit dua menit. Gini ya saya merasa tergerak untuk ngomong ini bahwa beberapa anak-anak Tuhan yang sudah lama tidak ke gereja ini waktunya untuk kembali ke gereja. Tetap ada bedanya. Maksud saya begini loh kalau kita takut ya saya ngerti saya ngerti dan ini bukan hanya bicara tentang jemaat gereja Mawar Syaron tapi gereja Anda dimana kalau itu jadal gereja lokalmu itu adalah tempat atau rumah Tuhan dimana Anda ditanam oleh roh kudus disitu Tuhan dan tuntun Anda untuk terlibat dalam pelayanan menjadi keluarga rohani disana kembalilah. Memang kalau kita ada perasaan khawatir was-was itu normal sah tapi coba kita pikir secara logis ada berbagai macam penyakit gak hanya satu yang bisa membunuh kita kenapa kita biarkan salah satu diantaranya menghabiskan hidup kita dan kalau kita berani keluar untuk makan yang notabene buka masker gak mungkinkan kita di rumah sudah pasti pernah menginjakkan kaki ke restoran kenapa takut ke rumah Tuhan dan kalau kita berani bekerja resiko nih tempat kerja demi cari uang tapi ke rumah demi cari Tuhan kita gak berani untuk melangkah jangan-jangan nanti tambah kelihatan siapa Tuhan dan siapa bukan di dalam kehidupan kita ternyata Tuhan tidak seperti yang kita kira tapi apa yang kita cari dengan beriman dan ambil resikonya mungkin itulah Tuhan kita yang sesungguhnya mari saya ajak kita dengan kata-kata hikmat ini untuk kita bisa menilai sesuatu sendiri I think it's time to go to church again untuk waktunya untuk pergi ke gereja lagi gereja Anda dimana kembali lagi gembala Anda juga menunggu dan menanti karena mereka juga ingin mengembalakan Anda terus saya percaya itu sehat buat kerohanianmu Haleluya selamat menikmati